Sektor keuangan Tiongkok ini terbuka lebar untuk investor asing. Konsep membangun negara terdepan di sektor keuangan mencerminkan yang pentingnya peran dan posisi sektor keuangan dalam perekonomian Tiongkok. Kedepannya, Tiongkok berupaya memastikan regulasi finansial akan diselaraskan dengan aturan ekonomi dan perdagangan internasional. Itulah mengapa langkah pertama Beijing adalah pembatalan batasan proporsi kepemilikan asing pada lembaga perbankan dan asuransi, termasuk pembatalan batasan proporsi kepemilikan saham lembaga keuangan dalam hal asing. Sekarang, modal asing dapat memiliki 100% saham lembaga perbankan dan asuransi, alias mencapai kepemilikan penuh. Banyak netizen mungkin menyatakan kekhawatirannya bahwa kepemilikan asing dalam lembaga keuangan dapat membawa resiko besar. Sebenarnya, selama dua atau tiga dekade terakhir, Tiongkok selalu berbicara tentang menjaga batas tinggi di bidang keuangan. Sehingga investasi keuangan terbuka selalu mengikuti prinsip progresif, dibuka secara bertahap dan teratur. Kenyataan menunjukkan strategi ini sangat brilian, dengan alasan Tiongkok tidak pernah menghadapi resiko keuangan besar. Bahkan selama krisis finansial Asia tahun 1997, Tiongkok tetap kuku seperti gunung Himalaya. Dalam menghadapi badai keuangan di tingkat internasional, mengapa Tiongkok bisa tetap utuh? Salah satu alasan mendasarnya adalah karena strategi Tiongkok terhadap keuangan selalu terbuka namun stabil, bukan membuka pintu lebar-lebar sekaligus. Misalnya, mata uang R&B tidak dapat bertukar bebas. Jika mata uang Anda tidak dapat dengan bebas masuk dan keluar, bagaimana mungkin AS menyebabkan krisis keuangan di Tiongkok? Bagaimana modal AS bisa kabur dengan leluasa? Selain itu, ada beberapa pembatasan seperti larangan kepemilikan saham asing di lembaga keuangan dan asuransi di masa lalu. Singkatnya, Tiongkok sangat waspada ketika berurusan dengan modal keuangan barat di masa lalu. Alasannya, pertama, skala ukuran Tiongkok masih sangat kecil. Jadi, kekuatan juga sangat kecil. Di masa lalu, pasar modal Tiongkok secara keseluruhan relatif kecil. Baik skala pasar obligasi maupun skala pasar saham tidaklah besar. Dalam situasi seperti ini, ketika Tiongkok membuka pintu, modal besar barat akan masuk dan mendominasi pasar. Sulit bagi Tiongkok untuk menahannya. Oleh karena itu, Tiongkok harus bergerak perlahan sambil belajar dan membuka secara bertahap. Kedua, pasar modal Tiongkok terlalu sederhana dan kurang pengalaman dalam mekanisme pengawasannya. Karena pasar modal keuangan Tiongkok baru mulai berkembang pada tahun 1990-an dan baru benar-benar serius membangun pasar modal multitahap dan meningkatkan mekanisme keuangan setelah krisis keuangan global di tahun 2008. Dengan kata lain, institusi finansial Tiongkok sangatlah lemah dan tidak dapat bersaing dengan modal keuangan barat. Jadi, Tiongkok perlu membuka secara bertahap, menunggu lembaga keuangannya untuk tumbuh lebih kuat. Jadi, mengapa Tiongkok sekarang membuka batasan proporsi kepemilikan saham lembaga keuangan untuk modal asing? Jawabannya, setelah lebih dari 30 tahun perkembangan, lembaga keuangan investasi Tiongkok sudah berkembang pesat. Demikian pula pasar modal keuangannya telah menjadi multilapis. Sistem keuangan dan alat pengawasannya juga sudah modern dan berkembang kuat. Ketika semuanya ini sudah matang, artinya Tiongkok bisa membuka pintu bagi modal asing tanpa menimbulkan resiko besar di pasar modalnya. Lembaga keuangan ini akan transparan di hadapan mekanisme pengawasan pemerintah pusat, sehingga bila ada kecurangan dapat dengan mudah terdeteksi. Di samping itu, lembaga keuangan Tiongkok sudah cukup besar, sehingga tidak perlu khawatir bahwa kepemilikan saham oleh modal asing akan membawa resiko besar bagi sistem keuangannya. Sekali lagi, mengapa Tiongkok sekarang membuka batasan kepemilikan saham lembaga keuangan untuk modal asing? Singkatnya, untuk menarik investasi, mendorong modal keuangan internasional untuk banyak berinvestasi di Tiongkok, atau dengan kata lain, untuk mempromosikan pembukaan tingkat tinggi di bidang keuangan. Menarik lebih banyak lembaga keuangan asing dan modal jangka panjang untuk mengembangkan bisnisnya di Tiongkok. Bila dibandingkan dengan lembaga keuangan China, lembaga keuangan asing seringkali memiliki beberapa karakteristik. Pertama, mereka didukung oleh dana yang sangat besar. Dan dengan memiliki cabang di Tiongkok, mereka dapat mengalirkan sejumlah besar modal internasional ke Tiongkok untuk diinvestasikan. Kedua, mendukung Tiongkok untuk menggunakan modal internasional untuk mengembangkan ekonomi real, yang berbeda dengan pasar investasi keuangan di Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, dengan memperkenalkan modal asing, memperluas skala investasi pasar, akan membantu Tiongkok lebih lanjut mengembangkan ekonomi real, terutama mempromosikan perkembangan industri teknologi tinggi. Ketiga, mendukung internasionalisasi R&B dan membentuk siklus keuangan global dengan ekonomi Tiongkok. Memperluas pembukaan kerjasama sektor keuangan akan sangat menguntungkan bagi internasionalisasi R&B. Berhubung lembaga keuangan internasional, harus mengkonversi mata uang asing mereka menjadi R&B ketika berinvestasi di Tiongkok. Jadi, semakin banyak R&B yang mereka miliki, semakin besar pula penggunaan R&B di tingkat internasional. Keempat, memenuhi kebutuhan untuk memperluas pembukaan sektor keuangan. Pembukaan pasar modal keuangan adalah tahapan yang harus diikuti secara bertahap, dan memperluas kepemilikan saham asing dalam lembaga keuangan juga merupakan langkah yang harus diambil. Karena sebelum R&B mencapai konversi bebas, semua langkah ini harus selesai, dan konversi bebas R&B akan menjadi langkah terakhir. Artinya, secara substansial, China hanya dapat menjadi kekuatan keuangan atau financial superpower. Jika semua reformasi dan pembukaan keuangan ini selesai, jika tidak, tingkat pembukaan keuangan juga akan mempengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok secara berkeranjutan. Menurut The National Administration of Financial Regulation of China, sampai pada akhir tahun 2023, tercatat ada 41 bank asing di Tiongkok, 116 gabang bank asing dan Hong Kong, Mekau, Taiwan, serta 132 kantor perwakilan. Jumlah total lembaga keuangan yang beroperasi di Tiongkok mencapai 888 perusahaan, dengan total aset mencapai 3,8 triliun yuan. Ada 70 lembaga atau perusahaan asuransi internasional yang beroperasi di China. Total aset perusahaan asuransi asing mencapai 2,4 triliun yuan, dengan pangsa pasar perusahaan asuransi asing di Tiongkok mencapai 10% yang merupakan tingkat yang cukup tinggi. Institusi keuangan asing telah berpartisipasi secara mendalam dalam perkembangan ekonomi dan keuangan serta operasi pasar keuangan Tiongkok dan telah menjadi kekuatan yang sangat penting dalam industri keuangan Tiongkok. Nah, semua sudah terlihat bukan? Dengan volume data yang sangat besar seperti ini dan lembaga keuangan asing yang telah terlibat secara mendalam dalam pengembangan ekonomi dan operasi pasar keuangan Tiongkok, dalam teori, semakin banyak modal asing yang Tiongkok tarik, semakin menguntungkan pengembangan ekonominya. Jadi, ketika skala ini sudah besar, kebijakan negara juga harus berubah, membuka lebih lanjut tingkat pembukaan. Ini semua merupakan kebutuhan perkembangan menuju financial superpower. Sebenarnya, dari perspektif internasional, semakin tinggi tingkat pembukaan suatu negara, semakin banyak modal yang akan berkumpul di pasar tersebut, semakin banyak kepentingan bersama yang dapat dihasilkan, semakin baik untuk perkembangan ekonomi. Tiongkok ingin membangun pasar investasi keuangan yang terinternasionalisasi. Jadi, pembukaan Tiongkok pasti akan terus berlanjut, hingga R&B dapat ditukar secara bebas dalam ekonomi global. Dengan demikian, akan menarik lebih banyak modal internasional untuk berinvestasi di Tiongkok. Salam Indonesia Maju!